Nah saudara kali ini saya sudah keluar dari studio Kompas TV yang sekarang ini ada di outdoor bersama teman-teman dari SOG, Scooter Owners Group Indonesia. Halo teman-teman, nah harusnya tadi ini saya kembali sama Irianda, cuma Irianda ini ngilang, kelihatannya keasikan naik motor, karena dia ini juga kabarnya punya motor klasik jenis Westma sendiri, nah itu dia orangnya. Nah, eh Irianda sini dong, kenapa sih motoran sendiri mentang-mentang sudah tidak hujan ya? Aduh-aduh mentang-mentang punya motor Westma sendiri, parkir dulu dong. Nah disini nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih perbedaan dari motor klasik jenis Westma ini dari tahun ke tahun sama yang paling baru, sambil nunggu Irianda memarkirkan motor Vespa-nya dulu ya, tapi yang jelas ini kemarin untuk menyambut teman-teman dari SOG Indonesia ini, Irianda pulang kerja itu langsung cuci motornya biar kelihatan kinclong, benar gak? Benar, karena ada SOG jadi saya harus juga nyiapin Vespa dong ya kan, kebetulan ini juga Vespa bekas kakek dulu om, dari Cirebon. Cirebon, saya dulu gak tahu kan pas SMA terus tiba-tiba ada Vespa di rumah, aduh ini siapain ya saya gak tahu kan, karena ini bekas kakek waktu itu almarhum, gak ada yang ngurus, akhirnya dibawa ke Jakarta dari Cirebon. Yaudah akhirnya kulik-kulik sendiri coba-coba, jadilah sekarang waktu itu dibawa ke kampus ke Bandung, masih ada sampai sekarang. Oke, tapi Irianda belum gabung ya ke komunitas SOG. Nanti coba saya izin dulu nih, ada tentuan ketua, kenalan dulu ya. Kenalan dulu disini, ini langsung saya kenalkan dengan om Venito Bastian, ini adalah ketua SOG ya, Scooter Owners Group, ketua umum Indonesia om ya. Oke, tapi kalau disini teman-teman dari Jakarta Selatan, oke. Boleh om kita ngobrol dulu mungkin depan bareng aku ya, nanti kita akan lihat nih perbedaan-perbedaan apa sih yang paling kelihatan dari Vespa, karena kalau secara kasat mata, Vespa ya bentuknya gitu-gitu aja, yang samping kanan kirinya lebar, terus depannya lampunya yang bulat gitu ya. Dan apalagi kan, si juga punya Vespa tapi gak terlalu mengulik bagaimana sih sebenarnya perbedaan-perbedaannya, kemudian juga kalau dilihat kan sebenarnya gak cuma dari tahun lama kan, sampai tahun keluaran 2000 ada om ya. Ah boleh pake make em? 2006 terakhir. Ah tuh, 2006 terakhir, oke. Bener ya itu jenis PX bener om? Atau jenis? PX ya, New PX namanya. New PX ya, oke. Oke, berarti saya tadi kesalah datanya Valen. Bener-bener. Oke, om ini kan sebenarnya banyak ya orang-orang atau diartikel deh bilang, sebenarnya Vespa ini salah satu motor klasik yang biasanya bisa dibilang paling sering mogok gitu. Nah tapi kenapa kok disini membernya banyak banget, dari yang muda sampai yang ya agak luas dikit lah. Agak senior lah ya. Agak senior lah gitu ya. Agak senior itu masih setia sama Vespanya gitu. Iya, terima kasih sebelum saya mulai, saya mau sapa anggota saya dulu. It's okay? Harada! It's okay? Harada! It's okay? Harada! Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, mantap. Yes! Iya, jadi perlu, yang pertama tuh perlu kita luruskan dulu mengenai mindset tentang Vespa. Ah, oke. Vespa itu adalah merek. Sedangkan tipe Vespa itu adalah skuter. Skuter? Ya, jadi banyak yang salah kalau bilang kalau skuter itu Vespa. Tapi Vespa itu skuter. Karena skuter itu ada beberapa jenis seperti Lombretta, terus Royal Alloy, terus Bajai, dan Vespa sendiri. Oke. Oh, Bajai itu dalam arti Bajai yang sering kita lihat? Bajai yang sekitar tahun 70-an, 70-80-an itu skuter dia. Jadi, kenapa disebut skuter-skuter itu? Karena indikasinya dia deck-nya nyambung nih. Deck-nya nyambung, oke. Jadi seperti kayak skuter-skuter yang sekarang itu kayak Honda, Yamaha, Beat, Vario, itu termasuk skuter. Termasuk skuter, oh oke. Benar-benar-benar pantesan dia nyebutnya skuter Matic gitu ya sekarang ya, oke. Cuma memang yang pertama kali membuat skuter itu banyak dipakai oleh... Bumbing lah gitu ya. Itu oleh Pia Gio dulu pertama Vespa. Pia Gio. Jadi mereka mendeklare kalau skuter itu Vespa. Oke, oke. Tapi sebenarnya Vespa itu, skuter itu ada Lombretta, ada Bajai, ada Royal Alloy. Dan Harley Davidson sendiri pun pernah buat skuter. Pernah buat skuter juga, oke. Terus apa yang bikin Bang Vendito setia dengan skuter Vespa ini? Oke, kita tarik ke zaman dulu kali. Iya. Pas sebelum, sekarang kan sudah jadi ketua SOG gitu ya se-Indonesia. Dulu awal-awalnya itu gimana Om? Tertarik sama Vespa awalnya, kemudian beli Vespa pertama atau seperti apa? Iya kalau saya sih, terus terang, kenapa saya memilih Vespa. Vespa sebagai alat transportasi saya. Itu karena logo pertamanya V, sama dengan saya jadi V. Oh iya. Tunggu tangan lu teman-teman. Aku yakin ini yang jadi presiden, terpilih presiden sepertinya unik gitu ya. Kenapa suka Vespa karena sama-sama V? Dan kebetulan saya ajak juga ambasador SOG Indonesia, adik saya sendiri Vino G Bastian. V juga. Dia sebagai ambasador SOG dan dia ikut yaudah sama-sama V juga kan. Om berarti mau ada anggota baru satu lagi pasti nih Om. Namanya Valentina Sitoris. Siap. Ada dong. Siap. Tapi kalau untuk keanggotaan dari perempuan sendiri ada juga Om? Dari perempuan ada. Dari beberapa cabang kita rekrut ada beberapa, kalau sebutnya apa ladies' coat ya? Oh. Cuma ya memang itu kita tergantung dari cabangnya sendiri. Oke. Cabangnya itu mau menerima atau tidak. Ini di Jaksol semua ya? Cabang Jaksolnya? Oh ini Jakarta Selatan sendiri. Oke. Dan kebetulan saya di tahun 2009 sampai 2013 itu saya ketua cabang Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi ketika ada undangan dari Kompas TV untuk hadir Jakarta Selatan, saya tergerak. Saya Jakarta Selatan dulu. Oh iya betul. Pas banget tuh ya. Oke. Kita mungkin bisa langsung gak Om? Ini kan banyak jenisnya nih Vespa. Tadi Valen juga di awal sempat bilang, kok ini ada yang lambangnya kayak gini, ada yang bentuk kayak gini, kayak gitu. Kita coba kulik satu-satu belum ya? Boleh. Mungkin dari Vespa Om Veneto dulu nih, tahun berapa, jenis apa, kemudian keunikannya apa gitu? Ya ini Vespa Grand Sport GS, VS2. Jadi kalau Grand Sport itu ada VS1 sampai VS5. Oh banyak. Dan VS2 ini dibuat di tahun 1956. 1956? Dan logonya masih memakai, kita sebutnya itu Pecoret. Jadi ada lambang Pepeagio ini. Ini lambang dipakai untuk Vespa dari tahun 50-an sampai ke kurang lebih ke 70-an. Oke, oke, oke. Terus juga, oke Valen, silahkan Valen. Ini dulu harganya dibeli di tahun berapa itu Om? Di tahun sekian? Ditaruhkan dong nih. Om, gini, enggak. Soalnya gini, belakangan ini saya kan juga ngulik-ngulik ya teman-teman juga di Instagram. Sekarang kan banyak sekali tuh jual di Vespa dan lain-lain kan. Pas nanya-nanya harganya kok agak tinggi sekali gitu lah. Kalau ini sendiri gimana Om? Ya kalau ini sekarang sih harganya kurang lebih sekitar 500 juta. Oh, wow. Aku sampai enggak tahu mau bilang apa 500 juta. Oke, 500 juta ya. Yang buat dia harganya. Yang buat dia mahal lah apa Om? Bukan mahal, oke. Mahal itu relatif mungkin ya. Oke. Kalau untuk harganya Vespa itu tinggi atau tidak terlalu tinggi itu yang bedain apa Om? Mungkin ke originalitasannya atau ada part-partnya atau tahunnya mungkin? Ya sekarang gini, kalau kita coba lihat ini kan Vespa tahun muda ya. Oke, yang gini ya? Yang mana? Yang ini. Ini Vespa XL. Mungkin bisa geserkan nih Om, yang ini ya? Ya, Vespa XL ini dibuat itu dari tahun 70-an gitu ya? 78-an sampai ke tahun 2006. Oh, ini termasuk yang baru ya berarti ya? Termasuk yang baru. Oke. Iya, masuk yang baru. Dan ini sekarang pun kalau kita bisa bilang mahal atau enggak, sekarang ini saya sendiri udah nggak bisa nih beli yang ini, Vespa XL ini. Walaupun ini terbilang baru ya. Kenapa tuh? Udah berhenti produksi. Ya karena unitnya juga udah nggak ada, nggak keluar. Oh, oke. Keluar, terus. Udah nggak produksi. Mungkin kita ngobrol sama yang punya juga kali ya. Boleh. Dengan Mas Loni. Mas Loni boleh dipakai mic-nya. Nah, Mas Loni berarti punya Vespa ini di tahun berapa? Ini baru dua tahun lah. Dua tahun belinya dari? Dari teman. Oh, iya oke. Dari teman ke teman lah. Biasa. Sama kebayang kan? Mas Oge itu warisan. Waktu itu beli di harga berapa berarti? Berarti berapa waktu itu belinya? Boleh dipakai mic-nya? Oh iya, sekitar 19 sampai 20 juta lah. Sebelih. 19 sampai 20 juta. 19 sampai 20 juta. 19 sampai 20 juta. Waduh. Nah, ini yang paling beda ya dengan Vespa yang mungkin di tahun 50-an tadi. Punya om, punya presiden gitu kan? Nah, ini lampunya kotak, terus juga logonya udah beda. Dan sudah ada elektrik. Dan sudah ada elektrik starter. Oh, ada elektriknya ya. Oh, gak kalah sama skuter Matic sekarang berarti. Itu bisa dinyalain om? Bisa. Kita coba boleh lihat gak? Oh, iya nih. Biasanya pakai, oh yang ini nih. Ini jenisnya sih sama sih. Oh, oke. Iya, jenisnya sama. Itu XL juga ya. Tuh. Oh, jadi gak semuanya harus disela ya sekarang om ya? Oke. Betul. Ya kayak semi yang Matic dong. Yang Matic juga udah di. Kita dengerin dikit. Starter tangan ya. Coba kita lihat. Coba. Nah. Yoi. Oke. Gak apa-apa. Yang pasti kita kedengeran kan? Yang pasti kedengeran. Itu adalah starter listriknya. Berarti itu ada aki om? Ada. Oh, ada. Kayak gitu ya. Ini XL ya. Kalau bedanya ini XL juga nih om? Kalau ini Peseraum. Pes. Pesera. Pes. Pes. Oh, beda lagi. Oke. Ini lebih tua sedikit lah dari XL. Lebih tua sedikit. Tahun berapa berarti? Terakhir produksinya ya? Produksinya tuh kalau gak salah kurang lebih tahun 86. Kak. Oke. Nah ini kan sebenarnya motor klasik ya. Terus yang dicari pastikan adalah perawatannya gitu. Nah. Susah gak sih masih cari bengkel-bengkel dengan spare parts yang masih ori untuk yang pemenuhan yang udah jaman dulu gitu loh. Gimana? Kalau dibilang susah gampang sih susah-susah gampang gak? Iya. Karena kalau nyari produksi yang ori dari Piagio-nya langsung atau Itali udah gak produksi. Oh. Cari part-part aftermarket. Kita nyebut aftermarket dari luar om. Sementara kalau masih mau cari yang ori itu biasanya kita nyari part-part cepotan. Dari misalkan om punya unit udah gak kepake. Tapi masih ada beberapa part yang kita bisa gunakan. Nah itu kita ambil. Tapi berarti ini dijamin semuanya kalau misalnya service gitu apa namanya spare parts-nya masih yang original ya? Yang dicari. Oh ini masih original semua. Termasuk yang itu ya om ya. Kenapa mahal sampai sekian ratus juta itu. Dan mungkin bisa saya tambahin. Kebetulan dari tahun sekitar tahun 60 sampai sekarang itu uniknya di Vespa ini spare part-nya hampir sama. Oh. Hampir sama gitu. Kecuali yang punya paketum. Oke. Di bawah tahun 60-an itu berbeda. Makanya rare dan jarang. Maha lah. Oke. Nanti kita kulik lagi deh ya. Setelah ini dan juga pastinya yang menarik. Iji Novenito. Nanti setelah jeda yang ini kita akan melihat. Kalau biasanya saya dan Valen bilang sebuah komunitas itu kan kompak. Apalagi komunitas motor ya om ya. Apakah tetap kompak ketika dia bermain games dan mengadu satu sama lain. Nanti kita lihat kekompakan dari SOG ini dalam bermain games. Tetap bisa sampai Indonesia Harpekan.